Bagi kalian yang mengalami, saat sedang menginstall wireless display, namun yang terjadi adalah, wireless display install file. Wireless display tidak bisa di-install. Di video kali ini, saya akan membagikan 3 step, cara mengatasi wireless display install file. Sehingga wireless display berhasil di-install seperti ini. Bagi kalian yang belum tahu, simak video ini sampai selesai, jangan di-skip. Step pertama adalah, pastikan komputer kamu sudah terkoneksi dengan internet. Step kedua adalah turn off meta red connection. Klik start, lalu pilih setting. Selanjutnya pilih network and internet. Pilih properties. Pada set as meta red connection geser ke kiri untuk turn off meta red connection. Step ketiga adalah mengaktifkan use TLS 1.2. Kalian ketik di pencarian, internet option. Lalu buka internet option. Selanjutnya pilih tab advance. Scroll ke bawah, sampai ketemu use TLS 1.2. Pastikan use TLS 1.2 sudah di-checklist, jika belum kalian checklist. Lalu klik apply dan klik ok. Jika sudah, selanjutnya restart komputer kalian. Setelah komputer dihidupkan kembali, sekarang kita coba install wireless display. Klik start, pilih setting. Pilih apps. Lalu pilih opsional features. Pilih add a features. Ketikkan wireless display. Checklist wireless display. Klik install. Tunggu proses instalasinya sampai selesai. Dan akhirnya, wireless display berhasil di-install. Jika di-scroll ke bawah, wireless display sudah muncul. Sekarang kita buka wireless display pada menu start. Kalian pilih connect. Dan ini wireless display sudah aktif dan bisa digunakan. Sekian dulu video kali ini, cara mengatasi wireless display install file. Semoga bisa bermanfaat. Like dan subscribe, jika kalian suka video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.